Halo guys and welcome back to my channel pada video kali ini kita akan main game one bunch mental stress lagi dan saya coba kasih tips ya Bagaimana caranya melawan puri-puri prisoner di ranking Diamond atau di Promote Diamond ya mungkin bagi kalian yang mau naik Diamond harus melawan puri-puri ya dan ini adalah stek yang cukup sulit ya pertama kita coba dulu kita coba lihat Bagaimana kesulitannya dari si puri-puri prisoner dan ini adalah prototipe dari tim saya ya Oke nanti kita coba buat strateginya setelah kita lihat kemampuan dari si puri-puri web battle-nya udah mulai nah untuk giliran pertama si puri-puri langsung keluarin ultimate ya dan menyerang line-up bagian belakang dan debaknya tinggi juga ya bisa langsung mati nah kalau kita nyerang si puri-puri otomatis si puri-puri bisa nyerang balik ya dan demiknya juga tinggi nah kalau serangan biasanya juga bisa nyebar nah kayak gitu oke gue skip kita coba atur strateginya oke untuk strateginya disini saya coba ngandelin si amemas ya jadi dia tugasnya untuk ngasih di damage utama ke si puri-puri nah yang lainnya itu sebagai support ya ada yang kasih efek attack ataupun buff nah mungkin bagi kalian yang belum upgrade buri amai mungkin bisa pakai boros kalau punya atau yang tipe single attack ya yang demik tinggi nah untuk core skill disini saya coba pakai si genos ya karena efeknya cukup efektif untuk pertandingan yang singkat ya paling enggak cuma tiga ronde atau dua ronde ya nah efeknya dia bisa mendapat dua poin energi kalau terkena efek bars ya kemudian efek keduanya bisa kasih attack power sebanyak 10% jadi cukup efektif untuk naikin dan dmx si amai nah kalau core skill yang lain menurutku kurang efektif ya Nah mungkin kalau pakai core skill jilt emerald juga bisa ya tapi disini gue mau pakai genus ya yang semua orang punya nah kemudian kita ke karakter yang lain disini yang berperan sebagai support selanjutnya adalah si skyking nah disini kita cuma ambil skill pasifnya sama numbalin karakter ini ya ditaruh di line up belakang jadi skill pasifnya ini GG banget ya terutama untuk naikin power dari tim Nah untuk ngaktifin skill pasifnya kalian harus kasih bintang dua ya ke karakter ini atau dengan cara limit break nanti kalian tinggal cari aja ya bahan limit break sampai bintang dua nanti otomatis skill pasifnya jadi dia bisa kasih tambahan damage ya sebanyak 20% dan itu selama dua ronde walaupun karakternya mati tapi efek skill pasifnya itu masih berlanjut nah skill pasifnya ini cukup gg ya untuk naikin demiknya dari si ame nah jadi untuk line up kali ini gue coba naikin demik setinggi-tingginya untuk si ame jadi nanti perannya si ame itu untuk kasih demik ke puri-puri sebanyak mungkin dan usahakan dia itu jangan sampai mati dulu ya untuk karakter ini mungkin bisa jadiin tumbal dulu Nah setelah karakter yang yang tipe support ya atau buff selanjutnya kita coba ke karakter yang tipenya itu debuff atau efek negatif ya mungkin kayak efek penurunan attack atau peningkatan demik ya terhadap musuh nah misal di sini ada si Sonic ya jadi kita cuma butuh skill satunya bukan skill ultinya ya walaupun skill ultinya penting juga tapi di sini yang kita ambil cuma skill satunya untuk skill satunya dia bisa membuat target terkena efek drop hmm kalau diserang ini sudah pasti terkena efek drop ya 100% kemungkinan dan itu bisa menyebabkan demik yang diterima itu bertambah sebanyak 30% nah mungkin kalian bisa pakai karakter lain juga ya yang ada efek peningkatan demik terhadap musuh ya oke next sekarang kita butuh karakter dengan roll tank disini ada tank top master nah mungkin kalian juga bisa pakai karakter yang lain yang bisa kasih efek shield atau absorb terhadap ame ya dan syukur-syukur kalian bisa kasih efek absorb ke seluruh teman yang ada di lineup depan ya untuk melindungi lineup bagian belakang dan usahakan dua karakter kita yang ada di lineup depan itu jangan mati dulu ya yang bagian kanan sama bagian kiri nah untuk karakter lain yang bisa kasih efek absorb itu kayak fubuki dan yang lain nanti kalian bisa cari sendiri ya oke next sekarang kita lanjut ke equipment ya nah untuk equipment tank mungkin kalian bisa coba tebelin ya darahnya ataupun defense nya usahakan kalian buat sekeras mungkin supaya nggak mati duluan kemudian untuk si amai atau karakter dengan single attack kalian usahakan dengan dmg yang tinggi ya utamakan atribut attack nah oke sekarang kita coba ke penempatan posisi karakter kita ke arena dulu kemudian kalian klik yang formasi nah untuk penempatan karakter kurang lebih seperti ini ya nah untuk tumbal kalian taruh belakang yang tengah untuk skyking kemudian tank taruh depan lineup depan dan yang aman itu posisi lineup depan bagian kanan sama kiri dan lineup belakang bisa kasih moment rider ya untuk kasih efek bars dan nanti dapat dua energi nah kalau moment rider nggak bisa langsung mati ya karena ada efek unyielding untuk genus mungkin bisa langsung mati ya kalau belum full upgrade ini levelnya nggak seberapa ya karena gue cuma ambil efeknya aja yang full upgrade itu cuma amemas sama tank top nah jadi ini ya untuk line up nya kurang lebih oke oke sekarang kita coba tes di battle nya apakah bisa selamat menonton selamat menikmati 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 hanya menikmati sudah menikmati selamat menikmati �에balik 보고 pagkota Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton